Terima kasih telah menonton Dalamnya itu ada picks Dan yang membuat box ini disebut musician belonging Itu dia punya semua kunci L Dari yang kecil sampai yang besar Yang kita butuhkan Dia ada banyak Totalnya dia kasih kita 6 buah kunci L dan 6 buah gitar picks Useful, thank you if you creators Apalagi buat temen-temen yang pengguna gitar Ibanez Yang ada Floyd Rose-nya gitu ya Butuh banget kunci L Fender, Fender kan sadar-nya juga punya kunci L You guys maybe need this Halo temen-temen, nama saya AVN Langsung saja, this is the Q&A Pertanyaan pertama dari Ardian Lawrence Kang AV, IR sample rate Kalau di DAO itu sebagai pack yang berapa? Misal project lagunya dibikin di 192kHz, 24bit Biasanya kan kalau IR tuh dapetnya macem-macem 441, 48, 88, 96 Oke, so, sampai hari ini Aku belum pernah menemukan kendala Di projectnya berapa IR yang kita loadnya berapa? Aku belum pernah menemukan kendala itu Karena aku yakin banget IR loader jaman sekarang itu Udah smart Jadi dia udah auto Auto apa ya? Auto apa namanya ya? Auto correct? Bukan auto correct Auto Auto convert! Ya, aku rasa mereka semua udah auto convert Udah akan langsung berubah ke sound yang dibutuhkan Ke project setting yang dibutuhkan Nah, perbedaannya apa? Kalau yang aku baca di forum-forum IR yang sample rate-nya lebih tinggi Itu katanya hasilnya lebih bright Tapi, brightness yang mereka hasilkan yang lebih bright itu Nggak bisa didengar sama telinga manusia Jadi, aku rasa nggak ada poin ya Kenapa kita harus pakai 441 dan 448 Kalau kita kerjainya dalam DAW Ini kita ngomongin IR di dalam DAW Nah, ada satu masalah ketika ngomongin si sample rate ini Yaitu ketika kita load IR kita ke IR loader device gitu Ke sebuah barang Nah, barang-barang ini device-device yang IR loader-IR loader ini Kayak kemarin ya si Aletone Gp100, Mg300, Solid Studio Mereka tuh ada ketentuan sample rate-nya berapa Nah, itu yang harus dicocokkan Jadi, waktu itu aku pengen cobain sebuah IR Sama aku dimasukin ke IR loader yang device Aku lupa waktu itu di Gp100 atau di Mg300 Aku lupa Pokoknya aku mau nge-play itu di efek digital aku Sama aku dimasukin IR-nya Dia nggak mau nyala Ternyata pas dicek, sample rate-nya itu tidak sesuai Nggak cocok Nah, jadi sebaiknya kalian pelatikan di sisi itunya Ketika kalian membeli IR loader lah gitu Dan aku rasa juga Aku rasa Kalaupun IR yang kita di-convert sendiri Sample rate-nya Jadi dari Rp48.000 jadi Rp441.000 Atau sebaliknya dari Rp441.000 ke Rp48.000 Aku rasa nggak akan ada masalah sih Ya, aku rasa nggak akan ada masalah Cobain aja Kalau kalian menemukan masalah ketika kalian nge-convert Tulisnya di kolom komen, oke? Silahkan correct me if I'm wrong Pertanyaan selanjutnya langsung dari Tomat Indoor Outdoor Advertising Wow Nama channelnya ngapain kamu di channel aku ya? Tomat Indoor Outdoor Advertising Anyway Bagaimana perbedaan Capsim pada NUX Solid Stage Dan Capsim pada MG300? Apa dan gimana? Mending pakai yang mana antara kedua? Ya, kedua tersebut Aku rasa dua-duanya oke Dua-duanya works just fine Yang membedakan itu Kalau di si Solid Studio Kita dapet Power Amp Simulation Kita dapet fitur itu Jadi kalau ngomongin kabinet simulatornya Aku rasa dua-duanya Ya, it works Sangat-sangat works Bedanya Kalau di NUX MG300 ya Kita dapet Seperti biasa Efek digital Dengan Dengan impulse response kabinetnya gitu Nah, di sisi Solid Studio tuh Kita dapet Tambahan feature Kita dapet Itu dia tadi Kita dapet XR Out Kalau di Solid Studio Terus kita dapet juga Power Amp Simulation Gitu Jadi kalau Pertanyaanmu Menuju ke Leman yang lebih bagus Aku rasa Dua-duanya Dua-duanya bagus Dua-duanya sama-sama bagus Karena mereka Based by IR gitu Jadi dua-duanya udah bener-bener Aku rasa Ya, gak ada yang perlu dikhawatirkan lah Terus pertanyaannya Di bawahnya Mending pake yang mana Antara kedua tersebut Kalau kamu ada budget Sebaiknya kamu beli Solid Studio Beneran Itu Kepake banget Menuju Solid Studio tuh kepake banget Kamu pake efek digital apapun Bahkan pake metal zone pun Metal zone Masuk ke Solid Studio Itu bisa bagus Suaranya Beneran Bisa enak Sebaiknya kalian invest ke Solid Studio It's really good gear Bener-bener good Good stuff Pertanyaan selanjutnya langsung dari Ricky Heru Sesong Kalau buat bass Nukes Gak ada ya Atau bisa dipake buat bass juga Solid Studio ini Nukes tuh dia punya Dia punya Verdugo Series Verdugo Series Yang bentuknya kotak gede Dengan dua pencetan itu Apa ya namanya Pokoknya ada buat bass gitu Itu signature siapa Kalau gak salah Pokoknya dia ada buat bass Itu buat preamp bassnya Kalau Nukes Solid Studio Dipake ke bass Itu bisa juga Kamu tinggal ngeload IR loader yang buat bass Aku belum pernah bikin video IR loader buat bass ya Oke nanti aku bikin Aku akan share IR loader Koleksi aku yang bass Aku akan share kalian Oke nanti ya Jadi jawabannya Solid Studio bisa dipake buat bass Bisa Kalian tinggal load IR loader bass Kalian ke dalam Solid Studio nya Terus pake aja buat bass It's okay It works Pertanyaan selanjutnya dari Classcraft Bang Afe bisa masukin IR yang kita download di website Ke pedalekah Oke aku lupa di pedalapa Pokoknya itu Pasti dia nanyain soal device yang udah IR loader Bisa masukin IR third party ya Pokoknya IR yang kita dapetin dari web-web mana gitu Itu bisa Jawabannya bisa Kamu bisa masukin ke device Kamu tinggal cek aja Sample rate nya berapa Dia perlu 48 kHz Atau 441 kHz Nah itunya aja di cek Dan kalau kalian belum punya IR loader dari aku Videonya ada di atas silahkan kalian download IR yang aku punya Yang udah aku share di video-video sebelumnya Silahkan kalian tonton videonya Terus download IR nya for free Bang perbedaan gain sama trim itu apa sih? Atau sama aja? Oke Good question Pro audio level question Good Oke so Gain sama trim Di telinga aku Persamaannya dua-duanya itu mempengaruhi level Ya Most of the time mereka mempengaruhi level Nah tapi kalau di gain Gain itu biasanya mencakup Dia nambahin distortion kah Atau nambahin saturation Atau mungkin dia nambahin compress Nambah lebih compress lagi Kalau harga seperti itu Itu gain Dan nambahin level tentu saja di gain juga Sedangkan di trim Di trim itu Pure just level Level doang Trim itu tidak menambah distortion Tidak menambah compression Tidak menambah saturasi Ya Sampai hari ini aku rasa seperti itu Ketika kita ngomongin gain Itu biasanya dia ada saturation Entah itu distortion nya Entah itu compression nya Entah itu mungkin malah Malah jadi nge-eq juga sedikit Nah kalau di trim Itu 100% Pure 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 level Ya begitu Krishna Semoga Semoga cukup menjawab Oke Pertanyaan selanjutnya dari The Sukma Mantep banget pas full mix nya kak Boleh kapan-kapan bikin konten Gimana bikin full mix yang bisa sekeren itu Aku baru belajar record gitar Kata-kata PASI record nya Gak bisa sebagus kakak Aku gak ada Gak ada rahasia Bener-bener Aku tidak merahasiakan apapun Bener-bener dari gitar Masuk ke Ya ke Misalkan lagi dia mauin pedal Aku masukin ke pedal itu Terus aku masukin ke sound card Langsung ke DAW Aku record 2 buah track gitar aku Satu di pen full kiri Satu pen full kanan Terus aku masukin Drum Dan bass Dan ketika kita ngebahas full mix Itu kita Mendengarkan Whole package gitu Kayak paket Paket Ya ada drum nya Ada bass nya Ada gitarnya Jadi gimana caranya kalian bisa nge balance itu Bisa Bisa membuat itu Menjadi satu buah paket yang Yang enak lah gitu Ya aku rasa kalau di full mix itu ya Dan ketika di demo juga Ketika aku demoin di meja Main gitar Ya itu Gak ada special trick sih Aku rasa gitu Tapi dia nanyanya tuh Kayak hasil record nya Gak bisa sebagus kakak Apa Maksudmu tuh noise kak Ampli simulation nya kak Coba Sukma Tanya lebih Lebih spesifik lagi Nanti mungkin bisa aku jelasin ya Oke pertanyaan selanjutnya dari Burn 3 Official Kak tolong dong bikin konten Tata cara prepare untuk recording Apa aja yang wajib Dibutuhkan dalam prosesnya Dan alat-alat yang dibutuhkan Oke Ini sebenernya Brede sih Ya ini versi aku ya Versi aku Pertama aku rasa kalian perlu PC Terus yang kedua Kamu perlu soundcard Interface Apapun itu Behringer Focusrite UAD mungkin Kalau ada yang Kamu punya uang Beli UAD Ketiga DAW Habis DAW Oh udah Kamu udah bisa recording Ya sisanya Microphone Cable Tapi udah Nanti aku bikin video spesial Untuk ini ya Untuk Burn 3 Official Aku bikin Step by step Step by step nya Ya oke 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 ngerti ngerti Pertanyaan terakhir ya Terakhir Ini terakhir Andra Sinaga Bang mohon pencerahan Dan arahan Cara memakai IR loader gimana Hei maklum pemula Udah nyari-nyari di internet Kau gak nemu trims bang Cara Pakainya Oke pertama Kamu harus punya IR nya Yang mau kamu masukin Yang mau kamu pakai Aku udah pernah bikin videonya Aku bagi-bagi IR Kamu download itu Nah itu adalah File IR nya Yang kedua Kamu perlu IR loader Nah IR loader nya Itu kalau aku pakai kuasa Kuasa 360 itu Dia ada built-in IR loader Tapi kalau kalian Gak mau pakai kuasa Ya bisa cari yang lain Mungkin Apa Not IR Atau ya Cari aja Impulse response loader IR loader gitu Plugin IR loader Ya banyak Kamu cari aja itu Yang ketiga Kamu buka di DAW Kamu masukin gitar kamu ke sana Lalu kamu load IR nya Aku rasa sesimpel itu Dan IR itu Dia mensimulasikan kabinet Jadi sebaiknya Sound gitar yang masuk ke Sebelum yang memasuk ke IR loader itu Sebaiknya dia tidak ada Simulasi kabinetnya Karena IR yang aku share kemarin Yang kita bahas Beberapa waktu ini Yang lagi sering kita bahas Itu adalah Impulse response Gitar kabinet Begitu Oke deh Itu dulu QnA hari ini Oke Kalau ada yang mau bertanya lagi Silahkan terus di kolom komen Siapa tau Pertanyaan-pertanyaanmu Masuk ke QnA selanjutnya Terus Apalagi ya Apalagi Nur Apalagi Apalagi Makan Laper Yaudah aku mau makan dulu Musi yang hebat adalah Musi yang bermain See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax